Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang seringkali memandang primordialisme ini adalah gerakan pulang kampung Artinya, orang yang sudah berwawasan Indonesia Itu seringkali malah kembali ke wawasan daerah Dan kata mereka bahwa hal ini merupakan suatu kemunduran Nah, tetapi menurut saya yang namanya primordialisme adalah suatu pandangan manusia terhadap dunia Itu dunia di mana mereka tinggal, dunia di mana mereka hidup Sebagai contohnya misalnya, orang Jawa mempunyai primordialisme Jawa Orang Bugis mempunyai primordialisme Bugis Orang Batak mempunyai primordialisme Batak Orang Minang juga mempunyai primordialisme orang Minang Begitu pula dengan orang Papua Mereka juga punya primordialisme orang Papua Nah, jadi masing-masing mereka mempunyai pandangan yang berbeda Ketika mereka memandang kesukuannya Maka kesukuannya itu adalah merupakan akar dari kehidupan manusia itu Jadi, ketika orang mencintai primordialismenya, sukunya Itu adalah sesuatu yang sangat wajar Karena mereka lah hidup memang diawali oleh pandangan kejawaan Pandangan kebukisan Pandangan keminangan Pandangan kebatakan Atau pandangan keacehan Pandangan tentang kepapuaan Nah, ini adalah suatu hal yang wajar saja Karena memang mereka memang berasal dari suku yang termaksud Nah, sebenarnya kecintaan mereka kepada sukunya Itu adalah suatu akar Menurut saya adalah merupakan akar dari kecintaan kepada bangsanya Jadi, menurut saya Kalau bangsa Indonesia tidak mencintai primordialismenya Maka dia tidak akan mencintai Indonesia Justru karena mencintai sukunya itu Maka sebenarnya orang Indonesia akan mencintai Indonesia sebagai bangsanya Artinya, meskipun berbeda-beda Mereka bisa menerima kenyataan Bahwa yang berbeda-beda Itu adalah saudaranya sendiri Ya, pada dasarnya mereka adalah masih satu keluarga Maka istilah keluarga atau kulowongso Atau bangsa, katakanlah Bangsa saya Itu adalah Indonesia Tapi suku saya Ya, suku itu adalah kaki Jadi, di dalam tubuh manusia adalah kada kaki Nah, kaki itulah yang disebut dengan suku Suku dari keluarga Jadi, merupakan bagian dari keluarga Yang tidak bisa terpisahkan Jadi, orang Jawa Sebagai bangsa Indonesia adalah Tidak terpisahkan dengan saudaranya Saudara-saudaranya sendiri Itu orang Aceh Orang Batak Orang Minang Orang Lampung Orang Rio Orang Melayu Kemudian juga orang Sunda Orang Bugis Orang Papua dan sebagainya Orang Ambon dan seterusnya Dan mereka adalah saudara Nah, sehingga Kalau orang mencintai sukunya Itu adalah sebagai akar dari nasionalisme Jadi, nasionalisme berakar dari rasa cinta Kepada sukunya masing-masing Dan akhirnya mereka saling mencintai Sebagai bangsa Indonesia Dan itulah saya selamatkan bahwa Primordialisme adalah akar nasionalisme Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih